Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita melihat pandemi COVID-19 dari perspektif iman Kristen. Saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 dengan begitu hebatnya. Di seluruh dunia hampir 200 juta orang terpapar dan 4 juta lebih meninggal dunia. Jumlah ini sangat besar sekali bukan? Dan sampai hari ini orang masih terus bertanya bagaimana virus ini bisa muncul? Yang jelas penyebarannya sangat cepat bahkan sebelum dunia siap untuk dapat mengatasinya. Mutasi-mutasinya membuat manusia tidak berdaya. Pandemi ini tidak membedakan bangsa, ras, usia, status sosial, kaya, miskin, ataupun agama. Bahkan cukup banyak para pemimpin agama yang meninggal dunia bukan? Keluarga dibuat porak-poranda. Banyak yang meninggal dunia tanpa kata-kata perpisahan. Ada rasa kehilangan yang sangat luar biasa. Karena orang-orang yang terkasih diregut dengan begitu saja dari tengah-tengah kita. Dan kita pun tidak siap menerimanya. Selain rasa kehilangan anggota keluarga, banyak usaha, bisnis yang hancur membuat keluarga bingung untuk menempuh masa depan mereka. Pemerintah berusaha untuk membangun kembali perekonomian masyarakat dengan berbagai macam cara. Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita mengerti tentang semuanya ini? Sebagai orang beriman, seharusnya kita jangan bingung dan terperangkap oleh situasi apapun dalam saat ini. Marilah kita melihat semuanya dari sudut pandang iman Kristen. Bahwa semua ini terjadi atas izin Allah sebagai teguran yang sangat keras bagi kita. Agar kita semua sadar dan bertobat dari jalan hidup yang salah, yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Ketika Allah menyuruh Yunus pergi ke Niniwe, Yunus fasal pertama ayat 2. Firman Allah berkata demikian, Bangunlah, pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Ayat ini memberikan arti bahwa orang-orang Niniwe oleh karena kesombongan, kedegilan hati telah menutup nurani mereka untuk tidak berjalan dalam terang firman Tuhan. Dengan kehadiran Yunus memperingati akan murka Allah yang akan datang menimpa mereka, barulah mereka sadar dan berbalik dari jalan hidup yang salah. Melihat akan perubahan sikap hati dari bangsa Niniwe itu, akhirnya membuat Allah mengurungkan niatnya terhadap malapetaka yang akan menimpa mereka. Saudara, saya percaya bahwa setiap peristiwa yang terjadi pasti ada maksud dan tujuannya. Bisa saja pandemi COVID-19 terjadi sebagai teguran Tuhan atas kelalaian kita sebagai umatnya yang hidup tidak memancarkan terang Kristus sehingga dunia di sekitar kita tidak mampu kita kamiri. Atau Tuhan murka kepada masyarakat bangsa ini yang menolak kebenarannya, bahkan menistanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, sudah selayaknya kita saat ini jangan lagi bermain-main dengan hidup ini. Tetapi kita harus fokus, taat kepada Allah dan firmannya, dan terus menjadi terang di tengah-tengah dunia. Kalau kesalahan orang-orang Niniwe saja Allah ampuni ketika mereka bertobat, Saya percaya juga demikian terhadap kita ketika kita bertobat dan sehati merendahkan diri di hadapan Tuhan, Ia pasti akan menolong dan melepaskan kita dari pandemi ini. Mari bersatu hati dan terus berdoa dengan tidak jemuh-jemuhnya. Kita pasti akan melihat pertolongan Tuhan atas negeri kita Indonesia yang tercinta. Tuhan Yesus memberkati.